Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana karena temanya adalah tema tentang TPPO, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S jadis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya, pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya, kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Game World. Apakah berani menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia itu buktinya apa ya Pak? Pokoknya begini ya, T itu siapa? Apakah dia benar pengendali atau tidak? Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tatangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Pak kalau untuk inisial yang lain itu perannya apa aja sih Pak? Apakah dia setara dengan sindik? Makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan kepada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online itu bukan tugas BP2M ini. BP2M ini tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Kan kita sudah punya satgas tuh, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja itu yang saya katakan spesifik. Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Terima kasih telah menonton!